Beberapa orang ada yang terang-terangan saya profesional membela Ba'alawi karena saya dibayar. Oke kan? Atau saya terang-terangan membela Ba'alawi. Saya takdim dengan Habib ini dengan baik itu. Karena saya memang dipasilitasi. Dipasilitasi lahan, dipasilitasi rumah, digaji tiap bulan, disupport tiap bulan. Dan agar saya terus effort bagaimana membela Ba'alawi. Siapapun yang mengawal tentang nasab, syaratnya cuma satu. Harus orang goblok. Imatnya punya wali somo, bukuat peratnya punya wali somo. Siapa lagi? Siapa itu? Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Anda mudah-mudahan menyimak cuplikan video yang saya suguhkan tadi. Soal seseorang, saya tidak mau nyebut namanya, yang mengatakan bahwa YouTuber-YouTuber yang membahas, yang membicarakan mengenai nasab dan balau ini, ya tidak lain dan tidak bukan pencot-pencot yang tujuannya hanya mengejar adsen dan monotis. Siapapun yang mengawal tentang nasab, syaratnya cuma satu. Harus orang goblok. Imatnya punya wali somo, bukuat peratnya punya wali somo. Siapa lagi? Siapa itu? Nur Padil juga mengakunya wali somo. Siapa lagi itu? Dari... Itu mengakunya wali somo. Kok kaken tak? Nah, ini yang sebetulnya ingin saya bahas. Bukan membahas dia sebagai subyek secara subyektif. Karena tidak penting. Ya, dia buat-buat saya juga tidak penting. Dan mungkin buat sahabat-sahabat AW Kertapati Channel, orang yang ada di video itu juga, ya tidak penting kan? Jadi, ngapain nyebut namanya? Sekarang kita bandingkan. Ketika YouTuber murni, katakanlah memang hanya mengejar adsense dan monetize. Tidak semua YouTuber yang selama ini membuat konten mengenai nasab dan balau ini juga meraih monetize seperti yang lainnya. Karena YouTube lebih profesional. Dan YouTube lebih objektif. Bagaimana memperifikasi seorang konten kreator untuk mendapatkan monetize dari konten-kontennya. Dan Anda pasti tahu itu. Semua tersistem dengan baik. Beda dengan Anda sebagai konten kreator, tapi dibayar oleh klan Balawi. Jadi jongosnya Balawi. Jadi anteknya Balawi. Itu yang dikatakan orang. Bahwa Anda adalah konten kreator bajingan. Konten kreator gendol. Yang rela menjual diri demi uang yang tidak seberapa, membela orang yang jelas-jelas selama ini menindas bangsa ini. Tapi tidak kelihatan. Karena yang mereka tindas adalah penjajahan spiritual. Jadi kalau YouTuber yang selama ini murni katakanlah mengejar adsense, mengejar monetize, dan sebagai kontradiksi, kontraproduktif dengan klan Balawi, ya sah-sah aja. Toh YouTube juga lebih objektif daripada Anda sebagai konten kreator. Jadi jongosnya Balawi. Jadi anteknya Balawi. Yang rela menjual harga diri Anda yang dengan uang yang tidak seberapa dari orang-orang imigran zaman habaib yang ada di Indonesia itu. Dan pemirsa juga tahulah, sahabat-sahabat semua. Sudah terbongkar kan? Beberapa orang ada yang terang-terangan saya profesional membela Balawi. Karena saya dibayar. Oke kan? Atau saya terang-terangan membela Balawi. Saya takdim dengan Habib ini, dengan babi itu. Karena saya memang dipasilitasi. Dipasilitasi lahan, dipasilitasi rumah, digaji tiap bulan, disupport tiap bulan. agar saya terus effort bagaimana membela klien Balawi. Itu kan sama juga. Bajingan gendo yang tidak beradab. Tega berantem. Tega memusuhi teman-teman sendiri, bangsa sendiri. Hanya karena uang yang tidak seberapa dari klien Balawi. Sementara klien Balawi nyari uangnya dari mana? Dari muhibin. orang-orang kita juga, pribumi juga. Ya bodo amat dikatakan sok pribumi. Memang nyatanya juga KTP-KTP pribumi mau bagaimana. Tapi para konten kreator ini atau para ulama-ulama yang selama ini menjadi tokoh sentral dari perbincangan diri khusus mengenai klien Balawi ini kan jelas-jelas tidak ada jejak digitalnya yang mengagung-agungkan nasab dia sebagai keturunan wali Songo. Tapi mereka klien Balawi berserah jongos-jongosnya terus memproduksi kalimat-kalimat itu. Terus melempar narasi-narasi itu. Bahwa tokoh-tokoh sentral ini seperti Gus Buat Leret Kiyaya Jumatuddin Kiyaya Jinurya Kiyaya Sarip Rahmat Tuba Gus Mogi Gus Pake Doktor Manekam Ali dan lainnya. Itu malah dibelokkan bahwa mereka inilah yang sebagai pembegal nasab. Bahwa nasab klien Balawi dilawan dengan nasab wali Songo. Silahkan Anda cari jejak digital ulama-ulama ini. Pernah nggak dia? mengagung-agungkan nasab mereka yang tersambung ke wali Songo dengan terang beneran dan punya motif tertentu. Ini sekarang lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini itu kan dibawah yayasan. Yayasan itu selalu membuat proposal. Proposalnya itu mencari uang. Beda yayasan di luar negeri. Kalau yayasan di luar negeri dia membantu orang ngasih uang. Ini bedanya nasib kita sama nasib orang lain. lembaga pendidikan ini Islam itu sudah nggak maju kemudian miskin kurang dana minta-minta nggak ada yang dimintain jadi sebuah pelundar. Ya kalau gitu sama aja dengan Balawi tapi coba silahkan di cek kalau pun ada silahkan diomongin kita kan objektif saja makanya kalau ada seorang youtuber yang membuat konten dan isinya temanya adalah tentang busuknya nasab lain Balawi terus diklaim sebagai ah paling cuman ngejar adsense dan monotes sah-sah aja karena youtube juga profesional bro lebih tersistem dan tidak punya motif apa-apa youtube kan kita nggak tahu youtube ini bosnya siapa onernya siapa investornya siapa dan tujuan youtube apa coba kan dipakai seluruh dunia beda dengan anda yang jadi jongosnya dan anteknya Balawi yang dibayar oleh klien Balawi tapi dana mereka nyarinya dari teman anda sendiri pakai otak lah ataupun pakai perasaan lah apa setega itu anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh